Terima kasih Saat bersilaturahmi secara virtual dalam rangka Idul Fitri 1441 Hijriah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan agar warga selalu menghindari kerumunan agar tidak terjangkit virus corona sebelum obat dan vaksin corona ditemukan. Jumlah warga Jawa Barat yang terbanyak se-Indonesia menjadi kekhawatiran dalam mengendalikan COVID-19. Sebelum ada obatnya, sebelum ada vaksinnya, mari bersama-sama kita menjauhi kerumunan, mari sama-sama kita menghindari kerumunan, jangan menyertakan kerumunan. Kerumunan tidak pilih-pilih jenis kegiatan, kerumunan bisa di tempat belajar, kerumunan bisa di tempat sosial, kawinan, kumpulan, reunian, kerumunan bisa di pasar, kerumunan juga bisa di tempat ibadah. Jadi jangan dipertentakkan, ini boleh, ini tidak boleh. Selama itu namanya kerumunan, itu sebaiknya kita hindari dulu sebelum obat dan vaksin COVID-19 ini hadir. Mobilitas warga yang meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan banyaknya kerumunan yang tercipta dari warga yang berniat mudik ataupun berbelanja, Ridwan Kamil pun menginstruksikan agar para bupati dan wali kota kembali melaksanakan pengetesan COVID-19 secara masif. Jika dari hasil tes angka terkendali, pihaknya akan melonggarkan kegiatan perekonomian masyarakat. Dirinya pun meminta para kepala daerah segera membuat panduan agar ekonomi Jawa Barat tetap berjalan, tapi protokol kesehatan pun tetap dijalankan.